Empat pelaku yang ditangkap tercatat telah berulang kali melakukan pencurian rumah mewah di beberapa tempat di kota Medan. Para pelaku pada akhirnya ditangkap setelah polisi mengetahui keberadaan mereka yang baru saja melakukan pencurian di salah satu rumah warga di kawasan Marendal, Medan. Para pelaku terpaksa ditembak karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti perhiasan dan telepon gegam. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa komplotan yang ditangkap ini terbilang cukup sadis saat melakukan aksi kejahatan. Selain tidak segan untuk melukai penghuni rumah yang mengetahui aksinya, para pelaku juga tercatat pernah melakukan pelecehan seksual terhadap penghuni rumah. Modusnya itu membongkar rumah yang memang mereka sudah targetkan, lalu menggasak semua barang-barang harta korban. Lalu saat salah satu korban juga ada yang berusaha untuk memperkosa korban. Ini spesialis rumah mewah? Ya betul, spesialis rumah yang memang sudah jadi incaran dari bagi mereka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini terancam akan dipenjara selama lebih dari lima tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!